Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mbak 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 Mughri MPB Senagung Kepala SMK Mar Timah Gombong Hari ini kerauhan tamu spesial beliau Bapak Dr. Imah Katiti laku Ketua PCU Gumen yang kita ketahui punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa Mungkin kami hari ini butuh motivasi dari Bapak untuk memberikan statement tentang SMK Mar Timah Gombong Kedepannya seperti apa agar SMK Mar Timah Gombong ini mampu berkompetisi di karcah internasional Baik, terima kasih beliau Pak Dr. Imah Mughri yang saya hormati dan saya banggakan Pertama, saya sangat apresiasi pada SMK Mar Timah Gombong yang dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan juga dari tahun ke tahun menunjukkan progres-progres yang apa yang sangat bagus gitu ya, kinerjanya achievement-nya sehingga hari ini SMK Mar Timah Gombong bisa menunjukkan eksistensinya sebagai sekolah PK atau pusat keunggulan di Kabupaten Kebumen dan ini adalah merupakan predikat yang menurut saya tidak mudah untuk mendapatkan predikat PK dan secara reality saya sudah tahu persis bagaimana kondisi internal di SMK Mar Timah Gombong ini baik dari sisi akademik maupun dari sisi non-akademik ini saya lihat sangat ini sekali dan saya sangat juga salut disini ada pesantren ada boarding Islamic School ini adalah bagian keunggulan yang tidak dimiliki oleh SMK-SMK yang lain terutama di Kabupaten Kebumen maka SMK Mar Timah ini betul-betul punya keunggulan punya distingsi yang tidak yang spesifik yang apa yang spesifik yang tidak dimiliki oleh SMK atau sekolah yang lain nah sehingga ketika bapak ibu atau mungkin anak-anakku generasi emas ini memilih sekolah SMK Mar Timah Gombong sebagai pilihan untuk pengembangan karir untuk study untuk kolaborasi ilmi ini tentunya adalah suatu hal yang sangat representatif yang sangat layak yang sangat apa sangat capable gitu ya sehingga tidak mungkin akan kecewa kenapa karena disini adalah betul-betul memiliki pendidikan yang multi-talent gitu ya semuanya dikembangkan baik dari sisi agama bakat minat akademik dan sebagainya ini betul-betul total ya jadi pendidikannya ini sangat total dan juga pembiayaannya sangat apa sangat terjangkau menurut saya jadi sekolah dengan kapasitas boarding Islamic School dengan pesantren dengan asrama dengan biaya yang ada saat ini saya pikir adalah sangat murah sekali kemudian juga guru-gurunya saya lihat juga sangat total dalam mengasuh anak-anaknya dia adalah siswa-siswanya dengan apa dengan sungguh-sungguh seperti orang tua sendiri itu ya dan ini adalah bagian yang tentunya adalah pelayanan yang customer satisfaction itu pelayanan yang sangat memuaskan itu ya dan maka saya sangat apresiasi dan semoga ya kami atau saya selaku ketua Tanvidya PNK Bumen sangat menaruh harapan kepada SMK Maligo Maribu Lima Gombong ini untuk terus berkembang terus sustain terus establish terus bagaimana melengkapi fasilitas fasilitas pembelajarannya termasuk orientasi capaiannya dan tentunya lebih berapa lagi lulusan atau mungkin output dari SMK Maribu Lima Gombong ini harus jelas jelas artinya apa jelas orientasinya jadi yang mau melanjutkan kerja harus disalurkan disalurkan dicarikan atau difasilitasi jangan sampai kerja asal kerja cukur-sukur bisa berbasis kompetensi yang mereka pelajari kemudian yang ingin melanjutkan juga harus disalurkan kepada perguruan tinggi yang tentunya relevan yang keilmuannya yang sangat memadai kemudian juga yang ingin berpirausaha entrepreneur ini juga harus didorong harus dikembangkan sehingga saya yakin ketika ada keberlanjutan SMK-nya sudah bagus misalkan tapi nanti setelah lulus misalkan kok outputnya gak punya orientasi nah ini jeklek lagi emang-emang makanya ini harus berkelanjutan maka capaian kinerja SMK Marilima kebong tidak hanya sekedar lulus tapi juga harus ada distribusi harus ada kanalisasi harus ada penyaluran sehingga siswa Marilima adalah kader kader NU kader Jamniyah Natatul Ulama maka harus menjadi kader yang unggul yang kuntum huyara umatin nah maka saya betul-betul berharap ini adalah menjadi pusat kawah candra di mukanya NU terutama adalah dalam menyiapkan anak-anak emas kader-kader bangsa untuk menjadi kader-kader yang militan kader-kader yang semat dan kader-kader yang apa yang established yang betul-betul ke depan bisa hidup secara mulia secatera dan juga mandiri mungkin itu aja dari saya terima kasih motivasi yang luar biasa semoga apa yang jadi harapan tua PCNPU beliau dokter iman satipi yang kebetulan juga guru kami semua dikabulkan oleh Allah SWT terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih